hai 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 welcome to my channel and in this video I'm going to share with you how I make makaron eho langsung saja kita mulai bahan yang kita butuhkan ada 50 gram tepung tepung almon 50 gram gula bubuk 2 gram tepung jagung 30 gram gula halus 1 butir telur dan pewarna makanan pertama-tama siapkan wadah lalu kita campur gula bubuk tepung almon dan tepung jagung kalau kalian enggak punya tepung jagung gunakan tepung tapioca juga bisa ya aduh sampai tersampur dengan rata setelah itu masukkan ke food processor kalau kalian enggak punya food processor bisa ada skip langkah ini kemudian kita ayak tepungnya dan kalau ada sisa gumpalan tepung kita buang aja ya saya mengayaknya sebanyak tiga kali karena disini saya menginginkan tekstur makaronnya yang sangat halus permukaannya setelah diayak kita sisihkan dulu bahan keringnya untuk nanti sekarang kita keluarkan telurnya dari dalam kulkas dan kita kocok menggunakan mixer jadi kalau telurnya udah berpusat seperti ini kita bisa memasukkan gula halusnya jadi kalau ujungnya terjatuh seperti ini pasang tangan kita bisa termasuk actually jadi aku kasih banyak T coman Gesellschaft udah però benar confusing官 hanya tetapkan gula halusnya ini bahkan kocok online tapi kalau kalian masukkan gula dan kan kocok online jadi kalau ujungnya terjatuh seperti yang tangan kita ketemuよう 재hatan ya seperti ini itu tandanya belum siap kita kocok lagi sampai Fluffy dan sangat kaku ini saya menggunakan kitchen 8 mixer dengan speed yang nomor 9 jadi kuat banget dan sangat cepat nah kalau ujungnya tidak terjatuh seperti ini itu tandanya udah siap ya dan kita bisa memasukkan pewarna makanan sesuai selera kemudian kita mix lagi beberapa detik sampai warnanya tercampur dengan rata aduk dan pastikan warnanya tercampur rata sekarang kita masukkan setengah dari bahan keringnya dan kita aduk sampai rata saat kita mengaduk adonan ini pastikan kita mengaduknya di satu arah dan lakukan dengan sangat pelan masukkan semua sisa bahan keringnya dan lanjutkan untuk mengandung dan melipatnya dengan dengan sangat pelan selamat menikmati ini masih belum siap kita lanjutkan untuk mengaduk dan melipatnya satu atau dua menit lagi nah adonannya udah siap ya jadi kalau adonan bisa membentuk angka 8 saat turun dari sepatulah itu tandanya adonan kalian udah ready sekarang kita siapkan piping bagnya dan kita taruh di dalam gelas seperti ini kita tuang semua adonannya ke dalam piping bag ini selamat menikmati siapkan loyang kita taruh cetakan makaron dan alasin pakai baking paper kemudian kita cetak adonan di atasnya seperti ini contoh adonan makaron yang benar dia tidak akan melepar kemana-mana saat kita mencetaknya pelan-pelan kita taruh cetakan silikonya kemudian kita ketuk loyangnya beberapa kali untuk mengeluarkan dalam gelombong udaranya langkah ini sangatlah penting jangan sampai di sekip ya ini opsional kalian bisa di sekip saya taburin menggunakan butiran gula-gula supaya kelihatan cantik biarkan makaronnya mengering 30 sampai 60 menit makaron yang sudah kering tidak akan lengket saat disentuh kita panggang di dalam awan yang sudah dipanaskan selama 16 menit gunakan api atas bawah temperaturnya 170 degree setelah 10 menit turunkan temperaturnya ke 130 degree dan gunakan api bawah ini adalah trik saya supaya makaron tidak gosong dan matangnya rata setelah 16 menit keluarkan dari oven dan biarkan sampai benar-benar dingin saya mengisi dalamnya menggunakan buttercream jadi kalian bisa mengisinya menggunakan matela atau pinan butter juga sesuai selera kalian ya jadi teman-teman di resep saya ini bisa menghasilkan 14 pasang makaron mini Taraaa ini dia makaronnya udah siap sangat cantik kan permukaannya yang halus teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam selamat mencoba ya kalian pasti bisa membuat makaron memang butuh banyak perhatian khusus ya intinya kalau kalian gagal jangan menyerah coba lagi sampai kalian sukses thanks for watching dan jangan lupa subscribe sampai jumpa lagi bye 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 bye